Selamat pagi, Alhamdulillah ya kita bisa kembali menyongsong hari, kesempatan baru, lembaran baru. Pagi pun jadi pengingat sekaligus waktu buat bersyukur sambil siap-siap kembali menjemput berkahnya. Seperti diriwayatkan, Rasulullah pernah bersabda, bersegeralah dalam mencari rejeki dan kebutuhan, karena dalam kesegaran pagi itu terdapat keberkahan dan kesuksesan. Sejenak menikmati sebelum memulai aktivitas sepanjang hari. Boleh dong, nah buat yang di Jogja bisa coba kesini nih diantaranya. Segar, cerah dan kalau pagi masih sepi. Kebun berlokasi di gemuk pasir Parangkusumo, warga sekitar menghadirkan dan merawat bunga secara swadaya. Tujuannya gak lain buat alternatif daya tarik wisata. Bunga matahari jadi salah satu pilihan, karena jenis ini bisa hidup di lahan kering. Bunga matahari termasuk bunga yang bisa bertahan lama, masa mekarnya relatif panjang, sampai dua bahkan tiga bulan. Tapi tentu perawatannya tetap harus paripurna, supaya tanggaman subur dan bunga merekah membahasona. Upaya serupa lagi dikembangin juga sama teman cantik aku satu ini. Dia ini seorang ibu, fisikolog, guru, plus sekarang juga aktif di berbagai kegiatan sosial. Banyak ya? Praktek, pelatihan, terus juga sekarang sibuk di kampung sains. Sebenarnya kampung sains itu apa sih mbak? Jadi kampung sains ini ditetapin oleh Kementerian Pendidikan sebagai salah satu ikonik kota pendidikan di Jogja, Bel. Wis, kamu turunin aku seharian ya. Menjalani banyak kegiatan, ibu dua anak ini pastinya harus cermat betul bagi-bagi waktunya. Kayak sekarang ini dia melesat sebeda ke kampung sains setelah terjemput anak sebelum kembali praktek dan ngajar. Ini adalah salah satu ruang penduduk yang dijadikan pojok sains. Di dalamnya ada pepustakaan ini gitu sama ekor print. Ekor print itu teknik memindahkan warna dan motif alami tanaman. Baik bunga, batang, ataupun daunnya, ke permukaan bahan, material, dan prosesnya alami. Ekor print awalnya dikembangin untuk pemberdayaan warga. Makin ke sini kegiatan juga jadi sarana kaum ibu untuk berisil atur rahmi. Sambil menyalurkan hobi. Biar gak stres sama aktivitas rutin sehari-hari. Setelah digelung seperti ini, proses selanjutnya itu direbus selama dua jam. Lalu diangin-anginin, terus dipiksasi sama cuka, dan terakhir diangin-angin lagi. Terus jadi deh kain cantik seperti ini. Di pojok sains, ibu-ibu akan ajak pengunjung yang tertarik untuk coba bikin. Samu pun bisa beli yang udah jadi buat tenang-tenangan. Pengembangan kampung sains masih terus berjalan. Proyek melibatkan sejumlah pihak dan volunteer. Banyak lho yang ternyata tertarik mendukung dan ikutan. Ana dan warga penggerak kampung gak nyangka antosiasmenya tinggi begini. Ini semua lagi ngebahas dan matengin persiapan festival sains yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Lombang fotografi ini, aku kayak kebayangin itu pas acara festival sains itu, Pak. Pas banyak murid-murid datang ke sini, belajar roket air, gitu-gitu. Ini salah satu yang kita manfaatin buat mempublikasikan kampung ini. Secara keseluruhan, konsep kampung sains adalah edukasi yang fun, selaras dengan tujuan buat jadi alternatif destinasi wisata keluarga di Jogja. Sekaligus, pengembangan dan edukasi warga penghuni-nya. Oh iya, di sini perempuan 29 tahun ini juga nyerapnya ilmunya lho. Di antaranya, buat membantu warga bisa lebih hangat dan terbuka pada pendatang. Terus keluar deh airnya. Terus keluar deh airnya. Gatau ya, Bel, ada kepuasan tersendiri gitu, kayak ada bahagia yang datang waktu aku ngerasa ilmu yang aku dapetin dulu di bampu sekolah itu bermanfaat buat orang lain. Terus kayak seneng aja kalau misalnya ada suatu hasil yang aku dapetin bareng sama temen-temen yang lain gitu. Gimana nanti kampung ini bisa jadi manfaat buat banyak orang. Ada yang pahala juga buat kita. Kok jadi kebayang ngobrol sih? Pain lagi yuk. Jadi panjang ceritanya gitu. Sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata, Jogja otomatis juga berkembang jadi tuan rumah yang ramah, menyambut banyak pendatang. Gak sedikit tamu yang kemudian jatuh cinta dengan apa yang dilihat dan dirasanya. Gak sedikit juga yang terus pengen lebih mengenal, bahkan sampai akhirnya ikut memelukinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.